Ini pak, mau minta nantara ojek sama ojak? Assalamualaikum, ojak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, oh Uyuy, ada apa? Ini pak, mau minta nantara ojek sama ojak? Mau belanja, tapi ojaknya kagak bisa ditelepon? Oh iya, HPnya ketinggalan Gini aja, nanti kalau ojak pulang, saya kasih tau Oh, yaudah, makasih ya pak Saya pamit dulu pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya bu? Pak, ibu sama sasi lagi bikin rendang buat ojak Wah, bagus itu Iya, ojak kan gak mau dikirimin makanan ke tering ya Ya udah, ibu bikinin aja rendang Rendang itu kan awet, tahan lama Jadi kalau ojak mau makan tinggal diangetin, ya kan? Oh iya, iya Kapan mau dikirimnya? Ya nanti dikirimnya pakai gober Oh iya, terima kasih ya bu Oh makasihnya cuma nama ibu aja Sama sasi juga dong Oh iya, iya Nanti bapak bilang kau ojak Kalau yang buat rendangnya itu sasi Iya Sasi, pak de bilang makasih katanya rendangnya Kok makasihnya sama sasi, bu de? Kan yang masak bu de? Ya tapi kan kamu yang ngulak bumbunya Gimana, tangannya pegel gak? Lumayan bu de Dua, kelebihan amat loh Gitu lah Weh Mbak B, kok gak bilang sih kalau di nama ojak ada Pak Danang? Emang ada Danang? Ada Tapi jangan marah ke gue dong Gue kan aku gak tau Emang ada si Danang kata sindin Kok lu gak bilang? Eh, lu gak nanya Kalau usah ditanya im Harusnya lu bilang Tengok aja lu ngomong Lu yang salah Lu yang salah Lu yang salah Lu yang egois nih Egois lu Lu egois 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 Lu tuh kerjanya jangan tidur-tiduran doang bang Cari kesibukan apaan ke lu bang Kalau cari pahala gimana? Cari pahala juga Kata guru agamanya roron Tidur pas puasa Juga dapet pahala dah Yang jadi masalah ya bang Lu itu puasa gak puasa emang kerjaannya melor doang Udah Aku berangkat Iya Waalaikumsalam Misalan Eh, Mbak Sinta Mau kemana? Mau beli koyo mpok Tapi saya kan gak jualan koyo Saya juga enggak mau beli sama Pak Eda Saya mau beli di warung Oh Yaudah Kalau gitu sekalian Pak Eda mau beli koyo juga Saya mau ke rumahnya Bu Miske mbak Kemarin Bu Miske ngasih tau Kalaupun bantunya tuh lagi mudik Terus saya disuruh gantiin Oh gitu Lumayan lah mbak Duitnya kan bisa buat lebaran Daripada saya cuma ngandelin dagang gorengan doang Lagian Mbak Sinta kan tau Suami saya gak kerja Emangnya Bang Bowo kenapa enggak kerja mbak? Males Bang Bowo tuh gak bisa kerja mbak Jangankan kerja nyari duit Kerjain kerjaan rumah tangga aja Ampun ampun malesnya Selin Bumbay nyapu Pak Susur ibu lo Sebelah sini masih meres Pak Ah protes aja lo Maaf Pak Aku mau nanya boleh enggak? Boleh Tapi jangan marah yuk Iya mbak Saya gak marah Beneran enggak marah? Iya saya gak marah Emang mau nanya apaan sih? Enggak jadi deh Pak Pak udah marah Mbak Sinta gimana sih? Ya gimana saya gak marah Orang Mbak Sinta dari tadi Mau nanya gak jadi-jadi Emang mau nanya apaan? Anu Kalau Bang Bowo itu males Kenapa Pak Edah dulu Mau nikah sama Bang Bowo? Eh pikir mau nanya apaan? Bang Bowo itu Dulunya mah rajin mbak Rajin nyari duit Rajin kerjanya Pokoknya ngerjain apa aja mau Tidak ada males-malesnya Kok udahan Pak? Cepet amat Males Capek Oh iya Tuh di depan ada om Bambang Ah ganggu aja Ganggu siapa? Ganggu bapak lah Ganggu apa? Bapak kan gak ngapa-ngapain? Bapak kan lagi tidur-tiduran Sama aja Pak Tidurannya itu kan gak ngapa-ngapain So tau lu ah Makanya Mbak Sinta Nyari calon suami itu ya Yang bener Jangan cari kayak Bang Bowo Ya maksud saya mau nikah sama Bang Bowo Pak Ya bukan gitu maksudnya Maksudnya tuh jangan cari yang males Oh Mbak Sinta udah ada calonnya Belum Pak Masih bingung Ya sabar aja ya Jodoh itu ya Mbak Sinta Bisa dateng dari mana aja Siapa tau aja tuh Di tikungan depan Jodohnya Mbak Sinta dateng Ya gak mungkin lah Amit-amit Kenapa aku jadi lewat sini ya? Harusnya kesana Aku salah jalan Astaga Hey gemblom Buta aja Sengaja ya Bang? Sengaja apaan Mbak? Ya sengaja nge-rem Ya pasti sengaja Kalau saya gak sengaja nabrak dia Tadi Iya sengaja nge-rem Biar saya maju ke depan Kagak Mbak Stop lagi Memang mengindah dari dia Makanya saya nge-rem Ingat Bang Ini bulan puasa Jangan mesung Sampai mau mesung Gak ada mau mesung Emang beneran saya nge-rem Tapi sihati dong Bangguran Eh jalan Iya iya maaf Nih John Kebetulan ada kamu Saya mau nanya sama kamu Kamu tau enggak Negara mana Yang jam puasanya Paling lama di dunia Apa? Hai kamu gimana Kamu tau enggak saya nanya Aku enggak tau Orang lagi panik Kalau malah dikasih pertanyaan Lagian Kamu panik kenapa Ketemu setan Bukan ketemu setan Ketemu Sinta Hei kamu gimana Masa enggak Sinta dibilang setan Saya bilangin sipur Bukan ngomongin Sinta setan Ini jadi bahasa setan sih ya Ya terus kamu panik kenapa Gara-gara sipur ngomong ini cuy Aku ketemu Sinta jadi malu Panik Suka minder Gitu cuy Aku harus bagaimana ya cuy Yaudah John Mendingan sekarang Kamu cari tau aja John Cari tau apa? Cari tau negara mana Yang jam puasanya Paling lama di dunia Ayo Tau penting Nah ini halaman rumah Disapu ya Pohonan disiram Rumput udah tinggi dipotong Tanaman hiasa juga disiram Iya bu Abis itu beresin dalam rumah Nyapu Ngepal Yah Yang biasa dikerjain Eda di rumah Iya sih bu Cuma Rumah saya mah kan kecil Kalau rumah segede gini Ngerjain sendirian mah Lumayan juga ya Kayanya ya pegelnya Enggak lah Kan dikerjainya berdua Eh Bukan bu Bukan Dia emang gak bantuin saya bu Dia ikut kesini mah ngapain Assalamualaikum Waalaikumsalam Kok lama amin Tau do Tadi ketemu Poh Eda Di depan rumahnya Bude Terus? Terus Poh Eda Tadi itu curhat Selama Sintai Soal bang bu Yang katanya males Padahal dulu orangnya rajin Terus? Terus Poh Eda tadi Nasihatin Sintai Kalau nanti cari suami itu yang rajin Jangan males Kayak bang Bowo Terus? Eh Itu aja Bude yang gak ada terusannya Itu loh Koyo Eda mana Kan tadi Eda Nyuruh kamu beli koyo Astagfirullah Lassim Sintai lupa Sintai beli sekarang ya Bude Wes wes Nggak usah Bude tak telefon mas Poraja Mbak Bentar ya Saya ngangkat telpon dulu ya Iya Mbak Ya Mbak Por nanti ibu nitip koyo ya Tadi Sintai lupa beli koyo eh Ah Sintai Masih muda Wes bikun Wes yuk nanti Iya Apa 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 Mau ngangkat telpon juga Enggak Saya udah sampe Masih deh Ini rumah saya Kenapa Tadi gak turun sekalian Tadi kan belum sampe Ya dibangun sama rumah doang Enak aja Saya kan bayarnya utuh Harus sampe depan rumah dong Iya juga sih Tadi kan belum